Halo assalamualaikum semuanya kembali lagi sama aku indah di channel youtube aku kojokce indah nah di episode kali ini aku mau bikin ide cemilan yang pokoknya mudah dan simple banget cepet juga jadi aku mau pake mie indomie goreng ini bumbunya kita sisihin dulu ya terus indominya ini mie nya kita remukin kita hancurin pake tangan aja kayak gini kalau sudah hancur ini kita masukin ke dalam panci oke jadi kalau sudah kita rebus mie nya selama 2-3 menitan sampai mie nya mengembang jika sudah bisa kita angkat dan tiriskan oke jadi setelah itu kita masukin tepung terigu 7 sendok makan ke dalam wadah kayak gini ya nah jadi ini kita masukin bumbu mie nya ke dalam tepung terigu kita masukin semuanya sama saus sama sambelnya kalau mau kita bisa tambahin 1,4 sendok makan penyedap rasa ayam ya oke jadi kalau sudah ini kita masukin juga 1,4 sendok teh baking powder sambil kita aduk kayak gini oke jadi setelah itu langsung aja kita masukin 11 sendok makan air putih ini kita aduk sampai rata ya oke jadi setelah itu langsung aja kita masukin mie yang tadi udah kita rebus dan ini mie nya udah aku tirisin ya ini langsung aja kita aduk sampai semuanya bener-bener tercampur kalau udah kayak gini bisa langsung kita goreng nah jadi disini aku udah siapin minyak yang udah lumbayan panas ini langsung aja kita goreng goreng menggunakan api sedang aja ya kalau warnanya udah agak kecoklatan kayak gini bisa langsung kita balik nah jadi ini adalah cemilan dari indomie goreng yang udah jadi ya selain simpel mudah dan cepat rasanya juga enak apalagi kalau kita cocolin sama saus sambal kayak gini oh ya jadi selain dari mie indomie ini kalian juga bisa pakai mie mie instan yang lainnya teksturnya di luar garing tapi di dalam tuh lembut banget ya pokoknya enak banget wajib banget buat kalian coba oke cukup sekian video aku kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi kalau gitu dadah bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati